Intro Hai, sebelum dimulai jangan lupa subscribe dulu ya Arigatou gozaimasu Halo Sobat Spinner, kembali lagi bersama dengan saya di channel Lucky Heart Kali ini kita akan mereview Magikyo lagi nih Yaitu Magikyo K2 atau yang disebut dengan Magikyo Crystal Untuk kemasannya disini cukup standar ya Seperti biasa tidak ada yang berubah Hanya kotak kecil seperti ini bertuliskan K2 saja Dan memiliki keterangan-keterangan yang cukup minimalis Untuk Magikyo K2 ini dia baru rilis ya di dunia Jadi masih tergurung baru nih Dan untuk di dalamnya mari kita lihat ada apa saja Disini seperti biasa ada instruksi manual Untuk Magikyo K2 biasanya standar ya disini ya Nah disini dapat kalian lihat Ada untuk cara pemasangan tali Pemasangan tali ke jari Terus ada cara menggulung tali Dan juga di belakangnya disini ada Slipper Terus ada cakritun Terus ada disini juga ada sistem bayang Nah jadi kalau yang mau lihat atau mau membaca Silahkan di foto saja ya Nah terus disini kita lihat Di dalamnya ada lagi Kita dapat apa ini Coba kita lihat saya check Oh ini poch ya Nah untuk Magikyo K2 ini dia kan crystal ya Karena warnanya yang ciamik banget Jadi agak rawan sekali tergores Nah Magikyo ini membekali Magikyo K2 ini dengan poch ya Ini sungguh membantu sekali Terus disini juga kita dapat sarung tangan Ini sarung tangannya cukup nyaman ya cukup elastis ya Walaupun memang tipis tapi justru saya suka yang seperti ini Karena di tangan saya yang tergolong cukup gemuk Sarung tangan ini Memberikan tangan saya masih bisa bernafas ya Dan juga saya masih bisa merasakan tekstur dari talinya Jadi gak terlalu tebal banget ya Nah dapat lihat disini cukup nyaman juga Untuk tergolong tangan-tangan yang cukup besar seperti saya ya Oke gitu aja untuk sarung tangannya Kita coba lihat lagi dalamnya ada apa Nah disini seperti biasa ya Kita dapat bonus 1 string yang ya kualitasnya ala-ala ya Dan untuk Magikyo-nya ini dia teman-teman Gila ini kayak permen ya Saya ngeliatnya mirip kayak permen fog ini Ini bentukannya H-shape Coba bentar saya copot dulu Saya takut nyoledat ya Takut pelesat Pecah nanti ambiar ya Nah mending ini aja Nah dapat lihat ya teman-teman Ini mirip kayak permen apa ya Kayak permen relaksa Kalau saya lihat ya Cukup menarik Dan dapat lihat untuk bagian pinggirnya Dia bentukannya H-shape Ini kalau saya pegang Dia agak sedikit kecil ya rasanya ya Coba saya bentar Coba saya bandingkan dulu Tidak terlalu berbeda sih Tapi kalau kalian memegangnya langsung K2 ini agak sedikit kecil ya Oke untuk bodinya ini jelas tidak akan bisa melakukan green ya Dan bagusnya disini dia sudah menggunakan sistem fingerspin dan bagusnya lagi fingerspinnya ini sudah sistem lock system nih teman-teman Jadi kalau kalian yang baru bajar fingerspin ya gampang banget nih Untuk responnya sendiri ini masih standar dia menggunakan silicon pad berwarna kuning ciri khas dari manjiknya sendiri dan untuk bearingnya juga ini masih bawaan Ini bearingnya belum stainless ya Masih concave 8 ball Cukup standar Tapi mungkin dia memberikan concave 8 ball ini karena untuk men-take down untuk harganya ya Oke cukup segitu aja untuk pembahasannya Mari kita langsung lihat saja untuk spesifikasinya mungkin ya Oh iya untuk bahannya sendiri ini mirip apa ya Mirip yoyo 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 seperti protostar, notstar, terus skyva mungkin Much better lah ya pokoknya ini kalau jatuh hati-hati aja Soalnya rawan ya Rizkan Nah untuk spesifikasinya sendiri untuk harganya di Indonesia dia dibanderol dengan harga Rp 149.000an nih teman-teman Dengan spesifikasi dia itu diameternya 55,5 mm Dia lebarnya juga 43 mm Terus untuk beratnya dia 65 gram Dan untuk bearingnya seperti yang saya katakan tadi dia taxi concave dan non stainless ya Jadi perlu beli lagi Dan untuk materialnya ini plastik Saya kurang tahu plastiknya dari bahan apa Karena tidak ada keterangannya ya Untuk rasanya sendiri Magic Hero Crystal ini Karena warnanya seperti ini jelas tidak bisa dilakukan green ya Dan untuk stabilnya sendiri ketika saya cek Ini agak sedikit vibe yang tipis sekali Hampir tidak terasa ya Ya mungkin ini memang dari injeksi plastiknya sendiri memang sudah seperti biasa Dan kita sering menyebutnya untuk seperti ini adalah vibe plastic Tapi untuk overall tidak terlalu terasa banget ya Dan untuk rasanya sendiri nih teman-teman Walaupun dia 65 gram ya Itu cukup ringan banget untuk plastik Tapi ternyata dengan bentukan HCP seperti ini Ini enak-enak banget teman-teman Nah dapat dilihat disini ya Saya coba melakukan trik-trik yang menggunakan speed tinggi Loncat-loncat seperti ini Bahkan dia tidak Apa ya disebutnya Tidak ngelayang lah ibaratnya gitu ya Dia cukup stabil juga cukup enak dan cukup nyaman Jadi mungkin kalau kalian pegang genggam gitu mungkin terasa ringan Tapi ketika berputar dia enak nih Ya ini kestabilan dari bentukan HCP memang seperti ini ya Dan untuk dipakai main milling pun Tidak ada kendala juga Cukup nyaman dan cukup stabil ketika dimainkan Dapat dilihat disini ya Dan untuk yang bertanya untuk finger spinnya Sudah jelas ini finger spinnya enak banget teman-teman Dia langsung lock sistem ketika baru dimainkan Langsung kunci ke tangan saya seperti ini ya Tidak dapat dilihat Disini dia andeng banget Stay tanpa ada pergerakan yang membuat Yoyo ini kabur ya Dan untuk sleep timnya sendiri Yoyo ini cenderung normal-normal saja Di angka kisar 3 menitan ya Jadi cukup standar Namun perlu diingat untuk semua Yoyo 1A Sleep time 3 menit itu Itu adalah hanya pure sleep time saja Ketika untuk dipakai untuk trick Semua Yoyo 1A Dia hanya palingan Kisar 1 menitan ya Oke kesimpulannya sendiri Yoyo Magic Yoyo K2 Crystal ini Instagramnya bawa banget ya Jujur ini cakep banget Ciamik banget Cocok banget buat koleksi Dipakai main juga nyaman Dan ukurannya mungkin Saya dapat katakan dia agak kecil ya Dan Pakai main nyaman Finger spinnya apalagi Cuman mohon maaf saja Ini bukan yang saya pilih kasih Namun untuk pemula Saya kurang anjurkan Yoyo ini ya Karena apa? Mungkin karena Bahannya ya Bahannya dia agak sedikit riskan Karena kita tahu untuk pemula Ketika memainkan Yoyo Atau pun yang baru belajar Yoyo Akan sering ding Ataupun jatuh Dan untuk bahan Yoyo ini Juga gariskan Tapi jika kalian punya dana lebih Ataupun kalian yang sudah Sering bermain Yoyo Kalian boleh banget nih Mengoleksi Yoyo satu ini Soalnya ini cakep banget teman-teman Gak nyesel pokoknya Finger spinnya juga mantap Warnanya juga ciamik banget nih teman-teman Untuk skornya sendiri Dari 1 sampai 5 Saya dapat kasih dia nilai 4,4 Oke seperti biasa ya teman-teman Jika kalian ingin mencari Yoyo bagus Serta profesional Kalian bisa cari di toko-toko yang sudah tercantikan disini Untuk pembelian yang bebas Mau lewat Shopee ataupun Tokopedia Semuanya ada Kecuali untuk forum jual beli Di adanya di Facebook ya teman-teman Nah cukup segitu aja Untuk pembahasan majik Yoyo Kristal kali ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Agar kami lebih semangat Membuat video-video berikutnya Oke see you next time Arigatou gozaimasta Oke tanpa berubah lama-lama lagi Mari kita lihat saja Untuk test tracknya ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton